Intro Kalau menonton acara kita episode hari ini Pasti akan langsung tersadar Bahwa Indonesia juga ternyata penuh dengan Wanita-wanita cantik Bukan hanya di luar negeri aja Dan juga kemampuan mereka juga gak kalah Bahkan yang berikut ini Masih muda, dia juga selain jadi model Dia juga baru saja Keluar dengan sebuah film layar lebar Yang sangat luar biasa juga Itu Secret Society Inilah dia, Kelly Tandiano Hai Badannya lihat ya pada screen film semua Semua yang ada disini langsung nahan perut Emberan Bener Kelly Kamu Apa namanya sekarang udah berada di mallnya berapa tahun nih Kalau dibanding dengan yang senior 10 tahun ya Udah 10 tahun juga Udah 10 tahun juga Berarti gak junior juga dong kamu ya Soalnya aku di luar dari dulunya Oh gitu Jadi aku baru balik 4 tahun yang lalu Oh gitu Kamu awal mengawali dimana emang dulu Dulu saya pertama kali di Singapura Jadi pas lagi University Terus dari situ aku pergi Hongkong Terus ke Taiwan Terus di London Terus di Milan Muter-muter gitu sih Jadi aku baru balik 4 tahun yang lalu Kok balik? Kangen sama Indonesia Oh kangen gitu ya Tapi setelah kamu ngerasain berbagai Ini semuanya kebetulan juga udah ya di luar ya Apa namanya catwalk di luar Kemudian modeling di luar Indonesia Itu yang membedakan rasanya apa dengan disini Bedanya mungkin You feel more gimana ya Kalau di luar tuh lebih mungkin di recognize ya Recognitionnya lebih Mungkin lebih ada gitu Kalau disana kan Jadi kalau misalnya emang Aku pernah dapet campaign Kayak body shop worldwide gitu kan Pas lagi di London Kalau misalnya disini kan Aku mungkin Gak mungkin dapet kesempatan itu gitu Jadi emang pas di luar itu Aku bilang emang Recognitionnya for a model Is much better Ada yang kurang gak sih di modeling kita Kira-kira koreksinya apa Untuk bisa mencapai level yang sama dengan mereka Gitu Masing-masing Dari Alin dulu deh Kurang profesional waktu Apa? Waktunya kurang efisien kali ya Kalau disini Kalau disana kan kerja by hours Maksudnya kalau disana kerja nih Over time itu ada? Over time Kalau disini gak ada ya Seharian aja Mau nunggu dari jam 6 pagi Ape jam 10 malam ya Biarannya segitu Gak fair Kalau mau maju harus pakai Loh bener Jadi orang kerjanya efisien Maksudnya adalah gitu Misalnya 8 jam Ya kan Dari jam datang stand by GR Make up Sampai show tuh sebenarnya cukup Tapi orang sini seneng banget Kita dikumpulin dari pagi Shownya baru malam Agaknya kesehatan dikit gitu ya Jadinya pas show tuh udah capek Pas show kadang mukanya tuh udah Capek nunggu dari pagi Macetnya itu loh Apa? Macetnya itu mungkin juga jadi susah Kalau disana mereka bisa Waktu itu bisa show 3-4 kali di different Dalam 4 hari Cuman kalau disini ya gitu deh Stuck di jalan Jadi kelamaan di jalan Oh iya Kalau mau bisa mungkin harus berteman Dama tukang ojek gitu ya Iya Tapi masa model cantik-cantik Kena debukan gak enak juga gitu Semuanya pengalaman Tukang ojek itu best friend Model semuanya Model mana yang Ambil job banyak Kemudian akrab dengan ojek Tapi ketahuan model itu Pasti ada tatoenya di betis Bekas kenal pot Kita akan infokan bahwa Apa namanya catwalk atau fashion show Itu ternyata bukan sesuatu yang Cuma jalan doang gitu Banyak juga ternyata fashion show yang unik-unik Inilah dia info fashion show unik di dunia Silahkan ya Nah yang pertama itu adalah Ada fashion show api Nah ini diadakan tahun 2008 Model-modelnya berjalan sambil terbakar api Para model tersebut dilapisi gel khusus Untuk menghindari kulit mereka terbakar langsung Dibayar berapa ya? Ada gel khususnya Jadi dia dilaminating dulu Habis itu fireproof Oh tapi dalam keadaan langsung tenang kulit ya? Sambil on the way Wow sebuah tantangan rupanya Sebenam amat ya Ada lagi yang berikutnya? Berikutnya adalah fashion show di bawah air Nah pada bulan Juli tahun 2013 kemarin Digelar sebuah fashion show di dalam air Di akwarium Zhuo Hai di Cina Para model itu menunjukkan beragam pakaian Dan baju tradisional Sampai daun pengantin di dalam air Inovatif nih sebenernya Karena pasti dilihat karena inovasinya Bahwa fashion show itu dalam air Cuma yang jadi masalah Baju yang diperagakan itu emang baju bodi pake dalam air Itu kan bingung juga Itu pake baju gaun pengantin tapi dalam air gitu ya Mungkin karena suka banyak yang pengen ekstrim kali pernikahannya dalam air Jadi model juga gak cuma harus bisa jalan doang Jadi harus ada skillnya Tenang kayak gitu-gitu jadi kelebihan tersendiri Tapi tenang aja Indonesia sering banjir kok Jadi pasti tak bisa Berikutnya adalah fashion show di dalam pesawat Sebuah fashion show secara tiba-tiba diadakan di dalam sebuah pesawat Saat pesawat tersebut sedang terbang Yang mengagetkan para penubangnya Fashion show ini diadakan di pesawat Trojan Amerika pada tahun 2012 kemarin Wah gua mau deh kalo Naik pesawat ada model cowok-cowok Nah kalo misalnya kalian masing-masing diberikan ide keinginan untuk fashion show paling unik Kira-kira apa Dimana gitu Atau lokasi juga boleh deh Pake fashion show di kotak Dalam WC Dalam WC Rantung WC Berarti kita harus cari WC terpanjang WC terpanjang WC yang banyak chemicalnya gitu kan Oh iya iya Oh jadi semuanya WC nya panjang gitu ya Terus kamu jalan disitu Kira-kira baju deh pelagayan di WC Baju apa ya Baju dalam Tapi siapa tau boleh juga nih kalo mungkin orang mau bikin ide Bikin fashion show yang unik Bikin settingannya WC Beserta baunya Halo Alin Terjun dari pesawat Terjun dari pesawat Bisa ga ya Oh gitu Pake gaun panjang gitu udah pake gitu kan Tapi tetep pake gaun dulu aja Ntar begitu gitu baru buka Boleh kan ngayal kan Hayal Hayal sih boleh-boleh aja gitu ya Ya sepuluh model tinggal sisa lapan Terjun payu Aneh aneh Ya sekarang ya Kalo Paula Hayalannya 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 Itu kan udah banyak yang hayal gimana kalo Ehm Yang sudah pernah dijalanin gitu Oh udah pernah ada juga Sebenernya engga Waktu itu kita Kayak aku pengalaman sendiri Di Singapore fashion show di Jalan Raya Jadi Orchard Jalan Orchard itu dia tutup 2 jam Kita fashion show disitu Di Jalan Raya nya tuh Di Orchard nya Bener-bener Di sini di mana? Di HI kali ya? Di sini boleh mungkin ya Di HI Rasudirman Mungkin kita bisa tutup untuk 2 jam Untuk fashion show Oh model siap? Oh siap ya? Poligrafer Siapa tau pas karena free day gitu kan? Enggak kan lagi tren gitu kan? Lari kan 10k 5k Jadi model catwalk 10 kilo gitu Oh ya 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 Kamu gitu deh Kamu gitu deh Boleh boleh Jadi aja sama keluarganya yang metal metal ya Pake high heels Pake high heels Tapi sebenernya orang gak tau bahwa Jadi model itu gak gampang Contohnya mungkin beberapa hal Sepatunya mungkin gak muat Atau sepatunya patah Bajunya keserimpet Lahannya licin Seperti ini Kita akan tunjukkan beberapa hal Pada saat fashion show Terjadi kegagalan Fashion show fail Astaga No one ugly Iya Itu pasti panjang Iya Pasti lagi Aduh 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 Jok Aduh Itu Jok Buking ENG moi ya udah cantik-cantik muter-muter ngambang tapi itu pernah lho kejadian zaman dulu pernah aku show dimana di taman Ria Senayan tuh kayaknya dulu ada cafe-cafe club gitu terus ada yang show lampunya kan terang banget nggak kelihatan ujung panggungnya jadi jalan-jalan tiba-tiba dia udah ga ada lagi kecoc bareng di belakangnya dia duluan gitu jadi dia bawa nyampe depan jadi dia pos tiba-tiba gini kok modelnya hilang jadi dia kasih bendera aku jadi marking ya jangan tapi kalau secara pribadi yang pernah fail secara pribadi pernah nggak kamu pernah terjadi kesalahan apa ya serimpet-serimpet-serimpet pasti pernah kalau kepleset Oh pernah pas lagi show G itu pernah-pernah jadi sebelum keluar sih backstage jadi mungkin aku lagi pakai oil akan ada sepatunya harus diiket-iket gitu terus ya keselimpet pas sebelum keluar pas keluar tapi nggak seperti kejadian apa-apa ya tetap aja pasti pasti aduh kebayang lagi gitu kalau Alin pernah beberapa kalilah dalam satu show dalam satu baju kayak tadi gitu jatuh tiga kali juga pernah pernah baru keluar jatuh di tengah jatuh sampai depan jatuh gitu mungkin bilang aja tuh bagian dari entertainmentnya gitu kan jatuh lagi kalau muka sakitnya tapi malunya kalau kalau pernah pernah jatuh hot itu fashion show fashion nation di atrium Senen City itu bener-bener kayaknya semua orang lagi bajunya bagus semua gaun panjang gitu jalan-jalannya sampai tengah jatuh bener-bener sepatu tinggi dan saya bener-bener lututnya di bawah gitu cuman ya gimana ya gitu ya bangun lagi untung bisa bangun kalau nggak bangun ya mungkin minta tolong orang untuk bangunin gitu tapi santai aja gitu santai aja karena yang penting kita senyum orang pikir Oh ini bagian dari drama orang pikir gitu karena selama kita nggak panik dan tetap senyum ya langsung tinggal jadi ada jatuh padahal itu jatuh jatuh bener-bener nah bicara mengenai kesalahan-kesalahan tersebut apa yang mesti dilakukan oleh para model ketika mendapatkan masalah-masalah ketika mereka sedang fashion show Seperti apa kita akan ketemu dengan mereka di segmen berikutnya di Tunejo terima kasih